Halo semuanya, balik lagi dengan aku Leonardo Manuel, dan kali ini kita akan memainkan sebuah game lagi Storyt Fighter kita ini, dan beli yang mana ya? Kita pilih acar, oh shiet! Kita ambil dulu yang kayak gini-gini, yang belum-belum ya Apa itu dapet poin-poin gak jelas, gak tau aku buat apa itu Poinku udah lemain banget, cuman gak tau itu buat apa guys, tujuannya, I don't know Yang penting mainnya tamat, selesai ya Gak usah aneh-aneh Aku juga lagi fokusin ke game mobile, Clash Royale, sama COC, Clash of Clans Lagi di TH10 ini masih ya Semoga bisa up lebih cepat, supaya lebih antik ya Apa nih? Kenapa dia? Saya dapet semacam paket, gak jelas gitu, I don't know Oh, ada pesan, ada Apa itu? Hanisan gili Hanisan gili What the hell man, Hanisan gili Oh, kita lawan si Gendit ini kah ketika dia Lagi pengen nyolong makanan, maybe Disangkain kita, apa? Dia itu Sadaloo Sadaloo Eh, fine lah Kita akan coba main-main dulu aja ya temen-temen ya Ho, ho, ho Langsung aja kita akan push Huh, langsung dapet dong Oke, angin puyuh What? Sebagai mana angin puyuh itu muncul Wow, dia penguasa angin Nah, shit Kalau Dalsim kan api Ini angin, dia topan-topan gitu Wow Hebat Gila sih, dia angin-angin sih Set, set, set Dan menang Kalah banget, Asem Gak ada lebih susah Hmm? Pemain enak dipakai sekilas Mas, cuman kalau kita penggunaan angin yang gak tau tombolnya apa Kayaknya bakal annoying dikit Tapi gak signifikan annoyingnya Soalnya tetep, tetep gimana ya Tetep ada gunanya kombo-kombo yang lain dia itu Asyik dipakai gitu guys Jadi tetep agak-agak Ya nyantai lah kalau kita pake ya temen-temen ya Apa deh Hmm Oh, kita bisa lihat bahwa Dia itu adalah sosok yang Netizen sekali Dia Tahu bagaimana menggunakan Social media Which is good Di tengah-tengah yang seperti ini Tapi dia tahu Mantap Banyak yang mati katanya Apa yang mati bos Aku tak tahu apa yang mati Terima kasih Maya Oh siap, siap, siap Aku telah menang lawan Saddle Saddle Maka aku akan back-back saja Cuman yang jadi masalah adalah game ini Terlalu banyak tokoh-tokoh yang Kemana-mana gitu loh Tidak fokus pada poin-poinnya Jadi kita yang melihat Lewat sudut pandang satu toko Ke toko yang lain Jadi gak nyambung guys Itu yang kelemahan game ini sih Tujuannya adalah untuk Mengembalikan teman-temannya Dan Assem ini sebagai kayak Penjaga Penjaga Atau bodyguardnya dia Usang kain awalnya Assem itu pemimpinnya guys Ternyata enggak Hanya cuman Penjaga doang ya Bila kita lihat Lewat Omongannya dia ini Oke fine Oke dia ingin ngetes kekuatannya dia Katanya ya Which is not good at all Kita gak kenal kemana-mana Ayo test ju Ehm Gak cuman I don't know man Dia namuk kah? Gak tau Kayaknya iya deh Oke fine Kita akan melawan dia Teman-teman Nice Ayo sini Yes Mana skill yang tadi Oh udah hilang skillnya Udah kepake tadi Yang pake yang gak penting Gak pake itu Gilo Angin puyonya Masuk kamu Oh enggak deh Kusah kain masuk kanan Salah 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 Come back in kah ini Wow I see I see What you see Oh kalah kita Melawan Naga yang sesungguhnya ya Ya makasih dia udah bisa Melawan kita yang sangat kuat ini Mantap Boleh Setuju Kamu udah kalah Tuhan muda Ya aku kalah No Meskipun dia kalah Dia tetep pengen Apa ya Pengen tau lokasi Temannya itu dimana Temannya yang hilang Ini kayaknya Asem lagi bingung Yang dia omong itu apa ya Agak-agak Gak nyambung Si Asem ini Dengan apa yang dia omongin Guys Tuhan muda Aku akan selamatin temanku Meskipun hanya Aku aja yang melawan Salah Wow Oh my god Azam setia Azam setia ya Pada Tuhan mudanya ya Selesai Sekian mengenai dia Simple sih Simple tapi bagus Next Kita akan pilih Siapa ya Itu ini jagoanku kan Kita akan pilih Bison Ya kita pengen tau Sebenernya Bison Jahatnya dimana Gitu loh Oke targetnya udah keliatan Aku bakal Memulai semua ini Kamu mimpin Shadaloo Bison Oh kita kembali ke masa lalunya Ness Jadi saat Bison kalahin Ness ya Lord Bison Commander of Shadaloo You're under arrest You'll be question Once the evac chopper Gets here in 5 minutes Interest Dia akan ditangkap Tapi kayaknya Tidak semudah itu Untuk menangkap Bison Soalnya Bison Betul-betul tangguh sekali Jadi agak-agak sulit Untuk ditangkap ya Kalau kita Mau mencoba Nangkap Bison Agak-agak mustahil Tapi yaudah Kita lihat aja Loh-lo-lo Cepat juga Mana nih Oh ini nih Yah Itu Apaan tuh Nggak enak dipakai Bison ini Kayanya sih Sok cool ya Cuman dipakainya Nggak enak guys Bison Nggak senang Keliatannya Bison Banting aja susah pake Bison Banting pake Bison aja loh, sulit Gak semudai tembantingnya Dia mengalahkan 5 menit, nice Sangat-sangat hebat, sangat-sangat cepat ya Ini kita bisa lihat di episode yang lalu Sama, kecuali bagian yang ini ya Ada yang beda dikit Dijemplungin, patah tulang ketemu Helen Ya kalau gak salah Oh, Fang itu adalah semacam tangan kanannya Bison Jadi kayak semacam pemimpin juga di tempatnya Saya dulu ya Wow, 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 wow Kita bisa melihat begitu Sangat signifikan kekuatan Bison ini Kita bisa lihat itu semua guys Sangat-sangat hebat teman-teman ya And then Coba to resist if you can Coba, Fang gak? Loh, katanya Temen, makan tuh temen Kuatan Pukulan Bison Gakicht 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 Pukulan Bison Gakicht 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 Kenapa Oh kira-kira Poison atau toksinya dia gak ngefek pada Bison ya Betul-betul sangat-sangat Bahaya Bison Tolong maafkan aku Mulai saat ini aku akan mengabdi kepadamu Boong Tadi kan awalnya dia ngabdi Diba-diba ngelawan kok Kisah dahulu itu hanya yang betul-betul kuat Yang bisa bertahan katanya gitu Jika kamu kehilangan kuatannya Pasti akan mati Oh apa ini yang sebelumnya ya Masa lalunya Fang ketemu Bison mungkin Vega itu anggota juga By the way Saat dulu Oh Vega itu anggota Dan ada beberapa anggota lain Kayak ada wanita bertopeng Wanita Chinese Itu gak tau siapa Maybe Chun-Li kah Kayaknya dalam segi Undercover mungkin gak tau Oh atau Viper juga itu Masuk ke dalam situ Diam-diam mungkin ya Buat Mata-mata mungkin guys Gak ada yang tau guys Aku juga gak ngikutin Sejak awal ya Langsung kelima kan Oh enggak beda-beda-beda Ada Chun-Li Cuma tiga Aku pilih yang aku suka Cami Ini kayaknya kisah yang lain Oh Cami adalah bagian semacam Kepolisian Kalau kita lihat Dan gitu Oke kita bakal ketemu sama siapa Ini bisa dulu India Berdi What Oke kelawan Jelas Oh Pake baju polisi So cool Aduh Enak guys Kami tuh enak Sejak dulu Kami tuh enak Buat dimakan Kombo-kombonya Cantik semua Pake kaki Dia boleh kuat Aduh Dapetin Tekniknya itu Susah ya Nice Thank you Oh Kami Iya iya Tangannya ya Kami itu Itu Yang 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 bisa dulu Yang dia Pake topping Tadi Yang aku tanya Kalian Itu siapa Itu Kami Guys Iya 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 Kok Bisa nyambung-nyambung Gitu ya Yang aku mainin Aneh Banget Kamu telah Buat kesalahan Dalam hidupmu Oh Pada tahu semua ya Kalau kita dulu Mengabdil Bison Fine Fine Kisah masa lalu Yang cukup Tidak Disangka-sangka Kalau dulunya Penjahat Si Kami ini Wah susah guys Dapetin ilmu Yang sesungguhnya Susah banget Kami gak dapet-dapet aku Ilmu palsunya Doang yang dapet Padahal Kumbunnya Keliatanya gampang lah Ini Coba gak dapet-dapet Aku Toxic Toxic coy Udah menang Berarti cewek yang ketemu tadi Di episode awal Tadalah yang sebelahnya Sebelahnya si Kami Pada saat dia pakai topeng Itu kemungkinan Sih gitu Yah Kami gagal Oke Jadi Change itu bukanlah Sebuah organisasi Tapi sebuah Gaya Eksperimental Yang mengadakan Sedelur Hai Juni Oke Dia mengadakan Semacam penelitian Dimana Ada banyak minuman Yang beda-beda Diteliti Dengan beda makanan Dan dia kayaknya Suka sama kucing Bukunya Cat Atau itu Semacam bungkusan Makanan kucing Gak jelas Tapi kayaknya lebih ke buku ya Kalau kita lihat Apa kau bahagia What Tiba-tiba Sadaloo Dateng Siapa nih Vega Tepengah-pengah Oke Siap Oh Juni temennya Yang dulu ya Oh Juni itu juga Matan anggotas ada Loh guys Boleh kita lihat Wah gak dapet Aku coy Susah coy Dapetnya yang Gak jelas-jelas Itu tekniknya Hmm Gitu-gitu mulu Kayak api-api Gak jelas Hmm Dapet lagi Aku apinya Tapi ilum musuh Sungguhnya Gak dapet Tapi ilum musuh Sungguhnya Gak dapet Aku oke lah ya Aku mica juga Gak dapet Tinggal Cundli nih Kesukaanku nih Capa tau dapet Cundli Aku gak pikir Kau mengerti Bahaya 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 Kau pilih Apa Kamu akan tau Ketika waktunya akan tiba Apaan Coy Aku baik-baik Kau akan tau Ketika waktunya tiba Ke hell Oke Semoga kamu selamat Tunggu disini Junia Oke Kemmy Berusaha untuk Menyelamatkan Temen-temennya Yang masih ada di Shadaloo Yang mungkin Tidak bikin Diselamatin oleh Kemmy juga Mungkin ya Oke 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 Gak tau Aku bahagia apa enggak Tapi Waktu yang Aku habiskan Denganmu Buat aku bahagia Wow Wow Thank you That's something I should say Please come back Tolong kembalilah Mantap Oh Gadis di episode lalu Mulai Meneliti Keadaan Good Game ini bagus Tapi game ini cukup lama ya Kalau kita lihat ya 9 episode Kali 20 menit 3 3 3 3 jam lebih 3 hingga 3 setengah jam Terutama semuanya Oke teman-teman Semakin dekat Dengan ending Sekiranya sebelum Mengenai videonya Jangan lupa untuk Like, Subscribe Makasih Bila kalian sudah nonton Ketemu lagi di next episode Kepala Dan bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax